Halo pemirsa, kali ini reporter Fania dan reporter Nuha sedang berada di Bukit Surocolow, Bantu, Yogyakarta. Nah di tempat ini sedang diadakan 11 tahun nampak tilas sejarah dan penghijauan oleh SMA anak di Satu Imogiri. Nah bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus perjalanan kami berdua. Kawan cerdas, Minggu 21 Desember 2014, SMA Negeri Satu Imogiri menyelenggarakan agenda tahunannya yaitu penanaman pohon. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengenang nampak tilas sejarah penanaman pohon dan penghijauan oleh Opsis SMA Negeri Satu Imogiri dan merupakan wujud kepedulian siswa terhadap isu global warming. Mungkin bisa beri informasi sedikit mengenai acara ini Pak? Oh iya, ini adalah acara nampak tilas sejarah dan penghijauan SMA Negeri Satu Imogiri. Karena kegiatan ini sudah berjalan selama 11 tahun. Jadi ini menjadi acara rutin untuk SMA Negeri Satu Imogiri dalam rangka berpartisipasi untuk menghijaukan bumi. Karena mengingat bahwa jarang sekali sekolah yang peduli terhadap alam sekitar. Penanaman pohon dilakukan di kawasan Bukit Suracola, Pundong Bantul, Yogyakarta yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri Satu Imogiri sejumlah 250 siswa. Jenis pohon yang ditanam adalah maoni dengan jumlah sekitar 500 buah. Minat siswa untuk mengikuti kegiatan ini cukup besar. Hal ini tampak dari banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ini. Teriknya cuaca pun tak menghalangi semangat para siswa untuk menjaga lingkungannya melalui kegiatan penanaman pohon. Terima kasih telah menonton! Kemudian syukur-syukur kalau nanti ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat juga ikut minimal satu jiwa, satu pohon itu tertanam di anak-anak. Sumarman selaku Kepala SMA Negeri Satu Imogiri berharap dengan diadakannya kegiatan penanaman pohon ini bisa menjadi ajang pengenalan kepada siswa-siswi SMA Negeri Satu Imogiri untuk menghijaukan lingkungan hidup. Lalu untuk target dari penanaman ini sebenarnya untuk apa Pak? Sebenarnya multi-vision ya jadi menanam pohonnya sendiri mungkin tidak terlalu yang penting untuk menghijaukan tapi yang lebih penting adalah menanamkan sikap kerja keras dan menanamkan pada siswa bahwa untuk mencapai cita-cita yang tinggi itu butuh kerja keras. Semoga dengan disenggarakan kegiatan penanaman pohon oleh SMA Negeri Satu Imogiri dapat meningkatkan kecintaan siswa-siswi terhadap lingkungan sekitar untuk masa depan lebih baik. PEMIRSA PEMIRSA Sekalikan perjalanan kawan kita dari SMA Negeri 1 Imogiri. Ya, semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat untuk selalu melestarikan alam. Saya reporter Nuhah, saya reporter Fania, dan juru kamera Bangkit Setiawan melaporkan dari Bukit Surocolo, Bantul, Yogyakarta. Salam Puspadanta! SMA Negeri Jaya! Terima kasih telah menonton!